Assalamualaikum sahabat bonsai kelapa ini bahan bonsai kelapa saya yang sudah 3 kali mengalami penebasan ekstrim untuk penebasan pertama memang sengaja ditebas agar daunnya mengerdil dan bonggolnya besar sedangkan untuk penebasan kedua dan ketiga itu tanpa sengaja tertebas bagian kuncup barunya atau yang mudanya saat saya membersihkan pelepahnya itu tertebasnya mungkin karena saya menggunakan pisau karter yang sangat tajam dan mata pisaunya panjang jadi saya berusaha untuk cari pisau sayat yang cocok yang pendek, yang tajam yang murah, cocok untuk bahan bonsai kelapa ini jadi ketemulah pisau sayatnya dengan harga 1000 perak oke simak terus di bonsai cantik nah ini sahabat bonsai yang saya masuk pisau sayat untuk bahan bonsai kelapa nah disini tertera tulisan pisau bedah yang saya kira ini pisau bedah hanya untuk di meja operasi ternyata ini bisa untuk membedah bonsai kelapa ini kecil bungkusnya ya nanti kita lihat bagaimana isinya dan oh iya ini sahabat bonsai saya belinya murah sekali cuma 1000 perak agak nyilu nih ngebukanya ya ini hati-hati karena ini memang pisau untuk bedah jadi tajam banget nah gini loh ya sahabat bonsai isinya cuma mata pisau doang dan untuk dibikin sebagai penyayat bonsai kelapa mesti dikasih gagang lagi ini ya coba yang satunya saya buka apakah sama model ataupun serinya saya beli dua jadi ini untuk dua biji pisau sayat ini 2000 perak mahalan ongkos parkirnya terus ini untuk mempermudah saat saya memegangnya untuk digunakan sebagai penyayat pelepah ataupun untuk membersihkan bahan bonsai kelapa jadi ini saya kasih gagang ini saya kasih bambu ya bambu yang udah diraut terus diselipkan di bagian tengah bambunya terus dilem dan dikasih isolasi dan nah gini ya jadi sudah selesai semuanya sudah dipasang di bambunya saya masukkan ke dalam pena bekas jadi saat digunakan ini mudah memegangnya nah segini aja dulu ya sahabat bonsai review saya hari ini tentang pisau sayat untuk bahan bonsai kelapa yang mau tanya-tanya boleh dong ya isi di kolom komen dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu oke terima kasih assalamualaikum